You are the one who made me fall in love You are the one who made me fall in love Hai hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Wish Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua tepatnya masih dengan sesi Rekomendasi drama China by Miss Cherry Wish Lebih tepat ya guys, di video kali ini Miss Cherry Wish akan mengangkat sebuah tema yang banyak kalian request di DM Instagram Miss Cherry Wish Yakni, top 7 drama China terbaru 2023 bertema terpaksa tinggal serumah dan saatap Dimana guys, ketujuh drama China ini berkisah tentang 2 orang yang terpaksa harus tinggal bareng alias tinggal serumah dan saatap dikarenakan berbagai alasan Walaupun kebanyakan couple atau pasangan dalam drama China ini awalnya merupakan pasangan yang saling tidak akur alias saling membenci Tetapi guys, karena terpaksa mereka berdua pun harus tinggal bersama So guys, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke videonya Check it out 1. Falling Before Firework Yap Miss Lopa, ramai bisa kalian saksikan di aplikasi serta Youtubenya Aichi Ini merupakan sebuah drama China yang bercerita tentang kisah seorang wanita independen yang bekerja di sebuah bank ternama Dimana guys, ia merupakan wanita yang sangat glamor dengan kehidupannya yang serba ada serta karirnya yang sangat sukses Hingga suatu hari, ia pun dihadapkan dengan suatu masalah yang berhubungan dengan salah satu nasabah yang meminjam uang di bank tempat ia bekerja saat ini Dan karena hal tersebut, ia pun harus menghadapi berbagai hal serta kesulitan yang tak pernah ia duga sebelumnya Sampai suatu hari, ia pun bertemu dengan sosok pria Tompon Dimana guys, sifat serta karakter pria tersebut berbanding terbalik dengannya Dirinya yang glamor serta merupakan wanita kota harus bertemu dengan sosok pria yang sangat sederhana yang tinggal di sebuah pedesaan Karena suatu alasan, ia pun meminta kepada laki-laki tersebut untuk menikah dengan dirinya Bisa ditebak bagaimana kehidupan dua orang ini yang punya kepribadian serta karakter yang sangat berbeda, bak langit dan bumi, harus tinggal bersama-sama 2. Mr. Insomnia Waiting for Love Nah Miss Lopa, alasan kenapa dua orang dalam drama ini harus terpaksa tinggal serumah dan saatap Dikarenakan karakter utama pria serta karakter utama wanitanya Diceritakan, punya penyakit insomnia yang sangat parah dan tak dapat disembuhkan Tetapi guys, anehnya Ketika dua orang ini saling bersentuhan, mereka berdua pun langsung bisa tertidur dengan lelap Dimana guys, diceritakan bahasannya, laki-laki dalam drama ini merupakan seorang CEO atau bos sebuah perusahaan teknologi Yang memproduksi alat bantu tidur Sedangkan si wanita ini diceritakan merupakan seorang musisi Yang harapannya kandas dikarenakan penyakit insomnia yang sangat parah dan tak dapat disembuhkan Hingga akhirnya guys, atas saran dokter mereka, mereka berdua pun disuruh untuk tinggal bersama Demi menyembuhkan penyakit yang mereka alami masing-masing Bisa ditebak bagaimana dua orang ini yang awalnya tidak saling mencintai tetapi karena terlalu sering bersama Pada akhirnya timbulah perasaan cinta di hati mereka masing-masing Dan salah satu hal yang buat me sangat suka dengan drama ini Karena visual karakter utama pria serta karakter utama wanitanya sangat terlihat cocok satu sama lain 3. Circle of Love Nah mislapa drama Circle of Love yang merupakan sebuah drama China terbaru yang lagi hangat banget dibahas saat ini Apalagi guys, di Indonesia sendiri drama Circle of Love termasuk rasa drama China terbaru yang sangat populer dan banyak disukai Bercerita tentang seorang wanita dan juga seorang pria Dimana guys, wanita ini merupakan salah satu anak dari keluarga terpandang di China Dimana guys, suatu hari, tepat di hari pertunangannya, keluarganya pun habis dibantai Dan ternyata pelakunya merupakan sang tunangan Yang ternyata laki-laki tersebut selama ini mendekatinya hanya untuk balas dendam Karena ternyata guys, keluarga mereka berdua selama ini saling bermusuhan Wanita tersebut yang saat ini sedang berada dalam titik terendah dalam hidupnya Ketika tahu bahwasannya alasan selama ini yang didekati adalah untuk balas dendam dan menghancurkan keluarganya Pada akhirnya menaruh dendam yang sangat besar di hatinya Hingga suatu hari guys, ia pun berniat untuk balas dendam terhadap pria tersebut Tetapi malah terjebak menjadi pelayan laki-laki tersebut 4. Gen Z atau Holang Walaupun inti utama cerita dari drama Gen Z atau Holang ini adalah tentang kisah medis Atau ilmu penyembuhan bidang tradisional, tentang kekeluargaan maupun persahabatan Tetapi guys, juga diselipkan pula kisah cinta atau romans tipis-tipis Yang membuat para fans sangat baper Dimana guys, karakter Zhao Luse ini diceritakan Terpaksa untuk tinggal bersama sebuah keluarga Dimana guys, ia pun harus tinggal disitu karena harus belajar tentang ilmu medis tradisional Disini Zhao Luse berperan sebagai karakter Toto yang merupakan gadis yang sangat ceria Apa adanya, serta sangat membuat hati semua orang pun bahagia didekatnya Karena ia pun bisa sangat mencairkan suasana dimanapun ia berada Dan berpanding terbaik dengan karakternya Sosok Tianzhen merupakan seorang laki-laki dingin Yang pada awalnya sangat membenci Toto Serta sering bertengkar dengannya Tetapi guys, lama-kelamaan karena tinggal bersama dan juga selalu sering bertemu Akhirnya, keduanya pun menaruh perasaan di hati mereka masing-masing 5. The Love You Give Me Tentunya drama ini tak asing lagi di kalangan para penekuan drama Cina Karena saat penayangannya drama Cina The Love You Give Me Atau Cinta Yang Kau Berikan Merupakan Drama Yang Langsung Meledak Sejak Episode Pertamanya Sampai Final Episodenya Sangat ramai dibahas di mana-mana Dimana guys, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Alasan, pasangan dalam drama ini terpaksa harus tinggal bersama Dikarenakan karakter pria yang bernama Shin Chi ini Mengatakan bahwasannya ia pun ingin menebus semua kesalahannya Dimana ia pun telah kehilangan momen bersama sang putra yakni Min Chon Chon selama ini Ia pun memaksa karakter Min Hui yang dipakai oleh aktris cantik Wang Yuen Untuk bisa menerimanya serta tinggal bersama dirinya demi sang putra Karena ia tidak ingin lagi berpisah dengan putranya tersebut Walaupun pada awalnya Min Hui sangat menolak hal tersebut Tetapi akhirnya ia pun harus merelakan karakter Shin Chi tersebut tinggal bersamanya Dan itu juga menjadi awal mula Kisah Cinta Mereka yang dulunya sempat berakhir dengan tidak baik Akhirnya perlahan-lahan mulai timbul kembali 6. See Midsummer Night Starts Again So guys, ramai yang satu ini bercerita tentang kisah seorang wanita cantik Dimana guys wanita ini merupakan seorang penjual perhiasan palsu Dan juga menghargai perhiasan palsu tersebut dengan harga yang mahal Di lain sisi ada seorang pria tempat yang merupakan seorang anak orang kaya Yang juga merupakan pewaris perusahaan keluarganya Dimana guys, keluarganya pun punya perusahaan di bidang jewelry atau perhiasan ternama Tetapi sayangnya laki-laki ini kurang dewasa serta hanya hidup semaunya saja Mereka pun dipertemukan karena sebuah takdir Dan langsung saja tak butuh waktu lama Dua orang ini pun langsung akrab Dimana guys, pria ini pun berhasil buat wanita itu berusaha untuk meraih impiannya Untuk menjadi seorang desainer perhiasan ternama suatu hari nanti Dimana ia pun terus memberikan dorongan terhadap wanita tersebut Sama halnya dengan laki-laki tersebut Wanita ini pun juga tak berhenti untuk membuat pria tersebut menjadi pria yang lebih dewasa lagi Serta lebih bertanggung jawab terhadap posisinya saat ini sebagai pewaris perusahaan keluarga mereka 7. Please be my family Any up guys, finally in the last part untuk kategori pembahasan misteri sekali ini Tentang top 7 ramah cina terbaru 2023 Yang bertema tentang terpaksa tinggal serubah dan saatap Di tempat diwari ramah cina please be my family Yang berkisah tentang seorang CEO tampan kaya raya Yang punya seorang putra kecil Di lain sisi guys, ada seorang wanita Yang juga punya seorang putri kecil Dimana guys suatu hari ketika laki-laki ini sedang berbelanja permainan untuk ulang tahun sang anak di sebuah pusat perbelanjaan Tanpa sengaja ia pun bertemu dengan wanita ini yang juga saat itu tengah membeli sebuah permainan Untuk hadiah ulang tahun sang putri Tetapi guys saat itu Tak sengaja pria itu pun menyadari bahwasannya Bros yang selama ini dipunyai oleh sang putra Sama halnya dengan bros yang dipakai oleh wanita tersebut Ia pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwasannya diantara sang putra Dengan putri dari wanita tersebut punya hubungan Dan akhirnya guys selama kelamaan Ia pun melamar wanita tersebut untuk menjadi istrinya Serta memberikan keluarga bagi anak mereka And yup mislapa Itu tadi top 7 atau top 7 drama cina terbaru 2023 Yang bertema tentang terpaksa tinggal serumah dan saatap Yang dikarenakan berbagai alasan-alasan yang buat mereka pun harus bersama dalam satu rumah Walaupun kisah cinta mereka pada awalnya sangat kocak dan juga tak saling menyukai Tetapi guys setelah mereka saling mengenal Akhirnya guys simbullah perasaan cinta di hati mereka masing-masing Dimana guys ketujuh drama cina tadi merupakan drama-drama terbaru yang tayang di tahun 2023 ini Yang tentunya masih sangat fresh dan baru Sehingga guys sangat worth it untuk kita saksikan So guys sampai disini dulu video kita kali ini See you next time Bye Bye